Berita apa saja yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di sosial media dalam hari ini? Agar tidak ketinggalan informasi serta berita-berita terupdate-nya, segera simak segmen Naon Socmat berikut. Seorang kartunis bernama Onan Hiroshi akhirnya bersujud dan meminta maaf, pasalnya ia kerap mengkritik proyek pembuatan kereta api cepat. Tak hanya mengkritik, ia bahkan menuliskan Indonesia sebagai pengemis kereta berkecepatan tinggi. Hari Minggu 25 Februari, Onan Hiroshi bersujud dan meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia di akun Twitternya. Melalui akun Twitternya, ia menyatakan perasaan malu dan sudah menarik semua gambar kritikannya terhadap Indonesia. Jangan diulangin lagi ya, Kongu. Minggu 25 Februari malam, petugas keamanan bandara mendapatkan informasi adanya penumpang yang merokok saat menaiki pesawat. Padahal saat itu, pesawat sedang mengisi bahan bakar. Karena hal tersebut sangat mengancam dan membahayakan penerbangan, petugas keamanan bandara segera mengambil tindakan. Ayo, kita baik-baik, kita baik-baik, kita baik-baik, kita baik-baik, kita baik-baik, kita baik-baik. Tak lama setelah penumpang tersebut duduk, petugas datang dan memintanya untuk turun dari pesawat. Namun ternyata penumpang tersebut tidak terima. Akhirnya petugas menurunkan secara paksa penumpang yang tidak pantas dicontoh tersebut. Baru-baru ini banyak video yang memperlihatkan ibu-ibu yang melabrak pelakor. Namun video satu ini justru memperlihatkan hal yang berbeda. Wanita dengan alis tebal dan terlihat masih ABG ini justru dengan lantang dan berani mengutarakan pendapatnya yang membela para pelakor. Aduh, berani banget nih. Punya doang, gak ngambil ***nya. *** kan masih bari ke lu. Jadi ruginya lu di mana, gak usah daya nyalain. Badai hujan es menyerang beberapa wilayah di Arab Saudi Barat. Berbagai rekaman mengabadikan momen yang jarang terjadi ini. Terkesan unik, hujan es ini justru membawa dampak serius. Diketahui beberapa orang dilarikan ke rumah sakit, banyak hewan mati, dan banyak mobil yang pecah kacanya karena terkena hantaman es. Bahkan ada yang menemukan es sebesar kepalan tangan manusia. Pemirsa itulah Noon Sosmed, versi on the spot. Pengen selalu update? Nonton terus dong on the spot. Nonton terus qualike. Sampai jumpa. Nonton terus kita.